Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengucurkan anggaran untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan selama pandemi virus corona atau COVID-19. Kucuran dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dikritik karena dinilai belum ada pajung hukumnya. Kritikan disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Surya Negara. Gubernur Jawa Barat menanggapi dengan santai, ia menilai saat ini merupakan kondisi darurat dan sudah banyak warga yang kelaparan berharap semua pihak memaklumi kebijakannya tersebut. Bantuan sosial sudah dibagikan ke sebagian warga yang membutuhkan selama pembatasan sosial bersekala besar di Jawa Barat. Sejumlah daerah di sekitar DKI Jakarta sudah menerapkan PSBB. Menurut Ridwan Kamil, bantuan sosial yang diberikan Pemprov Jabar merupakan satu dari tujuh pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi COVID-19, khususnya di zona merah persebaran yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ada pun isi bantuan sosial tersebut bantuan tunai sebesar 150 ribu per keluarga per bulan dan bantuan pangan non-tunai mulai dari beras 10 kg, 1 kg vitamin C, dan bantuan sebako lainnya. Penerima bantuan tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Sementara itu, untuk mekanisme penyaluran bantuan senilai 500 ribu dilakukan atas kerjasama Pemda Provinsi Jabar dengan kantor regional 5 Jabar dan Banten PT.Pos Indonesia untuk kemudian dikirimkan ke alaman penerima melalui ojek online dan ojek pangkalan yang sudah terdaftar di PT.Pos. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!